Kota Banda Aceh Nanggro Aceh Darussalam, setiap tarikan kopi yang dilakukan berulang kali menjanjikan sesapan kopi yang lezat dan kental. Lain pula dengan masyarakat di Yogyakarta yang terkenal dengan kopi arang atau sering disebut sebagai kopi joss dengan arang mengapung di permukaan segelas kopi panas. Hmm, tentunya sensasi rasa kopinya dapat dibayangkan. Kegemaran minum kopi juga menular dengan masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta. Mudah ditemui masyarakat kota menghabiskan waktu bercengkrama atau melepas penat di kedai-kedai kopi. Bagi masyarakat Indonesia, kopi bukan sekedar minuman penghilang kantuk. Kecitaan masyarakat Indonesia akan tradisi minum kopi, tumbuh pesat, tidak dibatasi waktu dan tempat. Tingkat konsumsi kopi di Indonesia terus tumbuh. Tercatat tahun 1989, berdasarkan hasil survei dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat atau LPM Universitas Indonesia, tingkat konsumsi kopi dalam negeri adalah 500 gram per kapita per tahun. Sementara saat ini, angka tersebutlah mencapai 1 kilogram per kapita per tahun. Jumlah tersebut diprediksi akan terus mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah penduduk Indonesia, khususnya usia produktif. Produksi kopi Indonesia 33% dinikmati konsumen dalam negeri, sisanya 67% diekspor ke 50 negara, antara lain ke Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, dan Inggris. Dengan volume ekspor kopi Indonesia rata-rata berkisar 350 ribu ton per tahun, meliputi kopi robusta sebesar 85% dan Arabica sebesar 15%. Salah satu penyedia kopi robusta terbesar di Indonesia adalah Provinsi Lampung. 80% perkebunan kopi Lampung didominasi oleh kopi jenis robusta. Kopi Lampung termasuk salah satu kopi Sumatra dengan kualitas aroma dan rasanya paling tinggi. Total luas tanaman kopi di Lampung mencapai 162 ribu hektare. Dan salah satu penghasil kopi robusta terbesar di Lampung adalah Lampung Barat, yang mampu menghasilkan produksi kopi robusta di atas angka rata-rata produksi kopi robusta nasional. Kopi robusta di Lampung Barat ditanam di ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut. Perkebunan kopi di Lampung Barat merupakan perkebunan kopi milik rakyat, yang melibatkan 24.800 petani kopi tersebar di 15 kecamatan. Di sini para petani kopi robusta mulai panen setiap tahun sekali, yang sering mereka sebut dengan panen raya, yang berlangsung mulai dari bulan Juni hingga Agustus bahkan September. Luas areal di Lampung Barat ini setelah berpisah itu lebih kurang 53.800an hektare. Sebarannya hampir merata, karena hampir 80 persen itu petani kita ini adalah petani pekebun. Jadi tinggal tergantung luasan kecamatannya, produktivitasnya itu lebih kurang 960an, 965 kilogram per hektare per tahun. Ringnya itu 500 kilogram sampai dengan 4.000 kilogram per hektare. Luasnya hamparan perkebunan kopi di 15 kecamatan di Lampung Barat menyisakan persoalan bagi dinas perkebunan Lampung Barat. Karena hasil panen kopi tidak merata antar para petani. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab. Nah penyebaran ring yang terlalu jauh ini, ini yang salah satu disebabkan oleh keterisoliran mereka, keterbatasan modal, dan ada lagi yang pengetahuan mereka. Nah tiga hal ini saya pikir lambat-lambat sudah bisa kita ubah. Secara umum sih masih lebih baik daripada produktivitas nasional. Salah satu permasalahan utama yang harus dihadapi komunitas kopi Indonesia secara umum adalah, belum maksimalnya produktivitas tanaman kopi guna memenuhi permintaan pasar. Inilah yang menyerapkan Indonesia masih tertinggal jauh dari Vietnam, yang juga merupakan negara penghasil kopi robusta. Hanya dengan produksi kopi robusta sebesar 1.500 kg per hektare per tahun, Vietnam mampu menjadi penghasil kopi nomor dua di dunia. Saat ini, produktivitas tanaman kopi di Indonesia baru mencapai 700 kg biji kopi per hektare per tahun untuk Robusta, dan 800 kg biji kopi per hektare per tahun untuk Arabica. Sedangkan untuk kualitas, kopi Indonesia tidak perlu diragukan lagi, karena Indonesia merupakan satu-satunya negara produsen kopi yang memiliki keahlian kopi terbanyak di dunia. Karena itu, guna meningkatkan kapasitas produk kopi robusta di Lampung Barat secara khusus, Dinas Perkebunan Lampung Barat, giat melakukan penyuluhan bagi para petani. Distribusi kita sebagian besar itu masih banyak yang langsung dijual. Dari sini ada pengumpul dijual ke Bandar Lampung, sampai Bandar Lampung baru itu pengekspornya langsung. Sebagian lagi ada yang sudah bermitra sama perusahaan-perusahaan. Nah, itu juga sudah termasuk pola-pola konservasi, misalnya meminimalkan pupuk organik. Saat ini petani kopi Robusta di Lampung Barat mulai bergiat ke arah penanaman kopi secara organik, tanpa penggunaan bahan-bahan kimia. Salah satu pelaku usahanya adalah Suparyoto, yang mulai beralih ke produksi Robusta organik sejak tahun 2012. Di lahan perkebunan seluas 75 hektare yang berada di Kecamatan Air Itam Lampung Barat, Suparyoto melakukan penanaman kopi Robusta secara organik. Kalau berbicara tentang organik sendiri, ini kan adalah berbicara nurani. Orang yang peduli kesehatan, orang yang peduli lingkungan, itu adalah organik. Namun diakui oleh Suparyoto, produksi kopi Robusta organik yang dilakoninya masih mengalami hambatan. Hambatan, ini kan belum semuanya orang mengetahui tentang organik. Tentu ini yang menjadi catatan, kita harus mengejar sosialisasi. Karena cenderung organik, anorganik, masyarakat masih bingung untuk membedakan. Dan harganya juga kita belum ada tingkat penghargaan di tingkat organik. Bila Suparyoto harus berkutat dengan permasalahan promosi kopi Robusta organik, beda halnya dengan Sapri, seorang pelaku usaha kopi Luwak Robusta. Kopi Luwak merupakan salah satu komoditas kopi yang dihasilkan oleh para pelaku usaha kopi di Lampung Barat. Sapri yang mulai menekuni usaha kopi Luwak sejak tahun 2008, telah mempunyai pangsa pasar domestik, namun belum bisa menembus ekspor. Sejujurnya lokal, kita belum bisa menembus ke ekspor. Karena ekspor itu sulit sekali, dengan keterbatasan kemampuan bahasa saya dan lainnya. Jadi mayoritas ini lewat broker. Walau hanya menguasai pasar domestik, produksi kopi Luwak Robusta milik Sapri mampu menghasilkan 6 hingga 7 ton per tahun. Padahal jumlah permintaan pasar yang ada lebih besar dari itu. Namun Sapri hanya menyediakan produk sesuai kapasitas produksi, mengingat Luwak hanya berproduksi sekali dalam setahun, dan panen buah kopi Robusta merah di Lampung Barat juga hanya setahun sekali. Untuk mencapai kapasitas produksi 6 hingga 7 ton itu, Sapri biasanya bekerjasama dengan para pengusaha kopi Luwak lainnya. Setiap permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha di industri kopi, baik kelas kecil hingga besar, haruslah diatasi sebaik mungkin. Karena bila tidak, bukan tidak mungkin, peringkat ketiga Indonesia sebagai penghasil kopi terbesar di dunia dapat tersingkir. Untuk meningkatkan daya saing kopi Indonesia, perlu dijaga keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan kopi terhadap aspek pasar luar negeri atau ekspor dan konsumsi kopi domestik demi menjaga dan meningkatkan produksi kopi nasional. Terima kasih telah menonton!